So yang muda-muda jangan takut ingin berkarya apa-apa mungkin ide-ide mungkin ada tambahan Mas Bayu untuk Ketua Pak Espres Mungkin yang muda-muda ini kan sudah terhadir ya? Mungkin bisa ditambahi di grup ICB Ya nanti biar tau lah Yang pula pas dimasuk nih WA terus nanti kirim kabar-gabar BF Hahaha sampai SGB berkiri dari bawah Ini teman-teman harap paham awalnya Kita sebelum ke arah ke Mubes Kita berputar melaksanakan sarai sehan dulu Sarai sehan di tiap Karisdenan Jadi dulu teman-teman boleh tanya Di yang sedikit lebih paham Tentu akhluk atau yang pernah punya Pak Kuyurban Di daerahnya Dulu pernah ada sarasihan per Karisdenan Di AG pernah kita berputar sebelum ada yang Mubes pertama ya Di plat AG kita pernah Se Karisdenan AG berkumpul dari satu tempat Di AG pun juga kita pernah Di plat N juga semua kita pernah Plat N juga pernah Kita berdiri dari bawah Berawal dari bawah dari daerah baru ke atas Itu kelebihan kita Jadi semua sepakat kita membutuhkan wadah Pada saat itu Semua Karisdenan sepakat kita membutuhkan wadah Lalu dibentuk dan dibawa ke musyawarat besar Untuk memilih ke pengurusan dan membuat ADART Teman-teman WES ketil ADART itu apa ADART itu anggaran dasar dan anggaran rumah tanggal Jadi perdomanya untuk organisasi Jadi insya Allah kita juga sudah bisa Di notaris Dari suratnya keluar dari kementerian hukum Alhamdulillah Jadi teman-teman Kita tidak ilegal Kita legal Itu kelebihan kita Nah SDV selama ini sudah Dua kepemimpinan Yang pertama Kepemimpinannya Pak Nur Yang kedua Kepemimpinan saya Nah kebetulan yang kepemimpinan saya Yang pakai baju seragam kemeja ini Teman-teman boleh lihat ya Itu masuk ke pengurusan saya Yang saya namakan kabinet Yang saya namakan kabinet Boleh berdiri yang pakai kemeja Monggo Berdiri Yang pakai kemeja Yang pakai kemeja Yang pakai kemeja Amin Biar teman-teman tahu semua Jadi nantinya teman-teman lebih bangga Bangun Isi dari SDV Saya perkenalkan Ini Mas Agus Jadi di kabinet itu Isinya dari ketua umum Di bawahnya ada Perkarisdinan plus pembantu Mas Agus ini membantu saya di kabinet Menjadi koordinator Karisdinan P Ini Mengkoordinir teman-teman Banyuwangi Itu Bondo Bondowoso Jember Dan Ya oh ya Empat ya Empat daerah Ini Mas Agus sebagai fasilitator Dan kepanjangan tangan dari kabinet Jadi kalau ada apa Intinya Kalau ada apa Misalkan ya LLE Ini si mokok Teman-teman tolong aku Misalnya LLE Ini si mokok Ini Bondowoso Atau Banyuwangi Kontak langsung ke Mas Agus Nanti di calling Langsung ke Banyuwangi Atau situ Bondo Fungsinya kurang lebihnya LLE seperti itu Atau nanti Insya Allah Amin-amin Mungkin ada perkenaan Atau ada event apa Coklat Rosnet Terus dari Mas Imin Karisidenan Karisidenan Di sini ada AE juga AE ini Ahan Dari Mas Tentang Duknya Profesetan Dia membantu saya Memcoordinir Kese Karisidenan AE Terus ada Mas Eko Dari Plas L Fungsinya juga sama Di Surabaya Ada Mas Susu Ini AG Sama persis Fungsinya juga sama Sebagai koordinator Karisidenan Terus dari Madura Ada Abang Masus Ya Yang pada terakhir Teman-teman Tempat pemilihan ulang Masih Abang Masus Ya Abang Masus Kemarin Abang Masus Ada kabar bahwa Dia minta diganti Dari Dia beri saya Terus saya jawab Yomongko Silahkan diganti Tapi Saya tidak punya warna Yang punya warna Teman-teman Karisidenan M Yang punya warna Yomongko Kita lanjut Terus selanjutnya Ada lagi Dari Plas Ada lagi Dari Plas Lamongan Itu ada Dhani Sebelumnya Sebenarnya Kak Harun Kak Harun Kemurusan sekarang Dari Dhani Kebetulan Beliau Tidak datang Tidak akhir Dari Lamongan Terus ada lagi Di Sidochow yang kosor Nitori Plas Tui Plas Tui Plas Tui dibantu Kebetulan Dari Sidochow ada Mas Toto Ini sebagai Umas Di kabinet Kasibayan Sebagai Sekretaris Kersif Sekaligus Sebelum ada Pembantu Sebelum ada Kerisidenan Saya foksikan Untuk Kepanjangan Tangan Kabinet Jadi Kenapa ada koordinator jadi dia punya Lady Skud namanya Lady Skud Jawa Timur Bersatu yang terletak ini diwakili diwakili sama Mbak Siti Mbak Siti Bercelili Bercelili Atau apa ya 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 Oka saya ingin cek banget Soalnya Soalnya dulu temen saya yang lama kanalnya namanya asli Namanya aslinnya Vina Iya Makanya tadi citir ya Oh Mbak Siti KTV tuh Vina KTV tuh Vina Eh Siti teman-teman saya lagi, katanya itu KPN mengoloration itu tak harus melalui di depan ke TV itu mau berkumpul mungkin di daerahnya yang ada yang masih aktif, boleh itu yang terpung ke SDG yang terdata, silahkan registrasi ke Mas Yogi jadi istrinya besok, sekarang teman-teman istirahat semua, saya harapkan benar-benar istirahat tidur, karena capek yang baru datang, yang dari tadi siang juga saya yakin itu sengato besok kita jam 7 pagi sudah mulai acara saya minta teman-teman sebelum jam 7 iku terus bangun, selesai rapat, selesai enak membeli kopi melosokok jam 7 kita sudah mulai acara ke arah hot bone dan breaking hot bone itu tidak ada materi, tapi game fun game fun game setelah itu setelah itu setelah itu hati-hati dan ke kenyataan, jatah pikiran tetap kompus biar tidak terjadi awal-awal tanda ini di alam setelah ini teman-teman agar bebas setelah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ada tambahan ada tambahan tolong bujakan napsuknya selamat menikmati selamat menikmati